Intro Tak ada angin, tak ada hujan Tiba-tiba rumah semi permanen milik Mbah Rudan Amruk dan menimpa anaknya Muniroh Kejadian tersebut terjadi di dusun beber desa Kejene, kecamatan Radu Dongkal Sabtu 20 Februari 2021 pada jam 6 pagi Muniroh yang tertimpa rumah tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama Muniroh menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang mencuci piring Tetapi tiba-tiba bangunan rumahnya tersebut langsung ambruk dan menimpa tubuhnya Beruntungnya Muniroh masih tertolong dan meski dia mendapat luka di tangan serta di kepala Tetapi pihak rumah sakit hanya memintanya untuk rawat jalan Mendapat kabar rumah warga ada yang roboh Rozikin, kepala dusun beber bersamaan warga lainnya Langsung bergegas ke lokasi untuk menolong korban Selanjutnya warga bergotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan Ini kenapa rumah ini rumah itu tiba-tiba Tadi pagi jam sekitar jam 6 Memakan korban ada korban luka-luka sempat dirawat di rumah sakit Yang dilakukan warga tadi sempat bergotong royong membersihkan punggung yang ada Melaporkan ya Pak? Melaporkan ke pihak desa, diteruskan ke yang lain Muhyiddin selaku tenaga kerja sosial kecamatan menuturkan Ia mendapat kabar musibah itu dari kepala desa Kejene pada pukul 07.30 pagi Kemudian ia langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk menindaklanjuti kejadian tersebut Untuk dilaporkan ke Dinas Sosial dan BPBD Dengan tujuan agar ada tindakan yang tepat Dan ia juga menghubungi Basnas dan PMI Yang nanti akan ke lokasi untuk memberikan bantuan Muhyiddin menduga kejadian tersebut terjadi karena bangunan yang sudah tua dan termakan usia Kami koordinasi dengan Kepala Dinsos KPPP Kabupaten Kemalang Kemudian dengan BPBD untuk menindaklanjuti adanya peristiwa ini Agar segera ada tindakan yang tepat Artinya bahwa kami juga menghubungi Basnas dan Insya Allah nanti dari Basnas Sekitar sore untuk memberikan bantuan Dan untuk PMI juga Insya Allah nanti ada bantuan Dari Dinas Sosial kemudian BPBD Cuman karena hari ini masih libur hari Sabtu Kami juga masih menunggu konfirmasi dari Dinas Terkait Dari Pemalang, Tris Nanto, Haluan Indonesia TV melaporkan Terima kasih telah menonton